Kecelakaan antara pemotor dengan truk ini terjadi di Jalan Raya Semambung, Kecamatan Gerati, Kabupaten Pasurwan pada selasa pagi. Korban diketahui bernama Didik, warga Desa Parasan, Kecamatan Gerati. Korban berusia 25 tahun ini tewas seketika dengan luka di kepala setelah ditabrak truk dari arah belakang. Usai kejadian, jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit Gerati guna dilakukan visum. Peristiwa kecelakaan bermula saat truk tronton dari arah Pasurwan, Probolinggo, melaju dengan kencang, hendak mendahului kendaraan di depannya. Saat bersamaan dari arah berlawanan, melaju truk dan seorang pengendara motor. Akibat senggolan ini, truk yang dikemudikan Armin, warga alas Tlogo, menabrak pemotor di depannya hingga korban tewas di lokasi kejadian. Yeah, trontohnya. Trontohnya, kasut di korban. Cuman kan itu dandernya langsung berhenti disini. Ini kan ada korban. Korbannya meninggal? Meninggal. Korbannya meninggal. Korbannya meninggal di keselekatan. Truk menindari kendaraan yang lain itu kemudian berbelok arah ke arahan kanan dan menabrak kendaraan kennedy. Korban meninggal di tenaga? Korban meninggal di tenaga? Saat ini anggota unit Satlantas Polres Pasuruan Kota tengah mengejar truk tronton yang melarikan diri usai kejadian.